Oke teman-teman selamat datang kembali di channel Astro Warna Economics nah di video kali ini kita akan bahas koin yaitu devigram oke jadi buat kalian yang belum kenal sama ini jadi pertama kalinya juga kita menganalisis ya jadi hari ini adalah tanggal 12 April 2023 pukul 526 pagi nah sekarang kita akan mulai analisis dengan cara terbaik yaitu kita kenalin dulu koinnya gimana devigram di coinmarketcap dapat kita lihat harganya adalah Rp27.000 kita bandingkan di harganya eh indodex beda yaitu sekarang ada di harga Rp61.000 namun ini tidak menjadi masalah karena akan gue jelaskan eh kenapa ia bisa berbeda teman-temannya di sini dijelaskan bahwa dia kenapa bisa karena ya suplai koin yang disediakan dan ke pasarnya juga berbeda-beda volume nya juga berbeda-beda kalian bisa lihat pasar-pasar yang ada jadi suplai-suplainya yang ada di dalam itu berbeda-beda teman-teman namun yang paling penting adalah di sini kalau sebelum kalian menganalisis sebuah pencrito kalian mau melihat sebuah konto yang paling penting dan yang paling fundamental atau mendasar sebenarnya adalah melihat kepasar nah di video sebelumnya di pembahasan eh apa ya tadi Hai gue lupa nama gue nya tapi gue juga juga udah jelasin masalah perekiran suplai dan suplai max apa maksudnya suplai total volume ke pasar-pasar nah disini adalah tak dari kepasar kita dapat menentukan dominasi pasar sebenarnya gimana volumenya berapa transaksi yang dihasilkan dan sebenarnya berapa peradaran suplai koinnya yang disediakan berapa nah agak aneh kalau kalian enggak paham sebenarnya masalah disini gimana sih peradaran suplainya kok 10 juta suplai maxnya 21 miliar nah volume perdagangannya kok 1,7 miliar tapi ke pasarnya besar banget yaitu 27 triliun dan adalah ke pasar disini 274 miliar maksudnya adalah ke pasar yang ini yang 274 miliar adalah ke pasar dari peredaran suplai teman-teman jadi misal 10 juta 275 miliar dibagi dengan peredaran yang suplainya 10 juta maka akan mendapatkan harga sebenarnya yaitu 27.000 rupiah apa maksudnya ke pasarnya 27 triliun kurangin aja 27 triliun dikurangi 275 juta itu berapa eh 275 miliar itu berapa nah hasilnya adalah itu adalah sisa uang dari holder teman-teman jadi positif untuk koin ini ini karena banyak holdernya di poin ini sangat baik pasal developer udah tidak direkukan lagi karena banyak holder apalagi nih bukan uang main-main ya ini uang 27 triliun uang besar teman-teman jadi proyeknya sudah pasti jelas eh ada orang mau invest kalau sebesar 27 triliun kalau enggak jelas proyeknya ya dan kalian bisa kunjungin websitenya ini websitenya dan blokchain-nya berbasis nft-booring mt you are the master of your aset jadi aset-aset nft ada di sini teman-teman kalian bisa lihat sangat eh baik ini ada decentralized multi-chain nya nft social network nya deviprojeknya full filter telegram nya juga ada kalian bisa juga cari-cari diviter tentang komunitasnya seperti apa jadi juga dia ada game biaya nya Nah itu aja jadi harus kalian pahami ke pasarnya seperti yang tadi gue jelasin kita masuk ke grafik nah grafiknya agak aneh kadang pam kemudian stable lagi kadang pam kemudian stable lagi pernah naik sampai 2 juta harganya terus turun sampai harganya sekarang itu 61.000 tapi naik lagi ya naik hari ini naik kemarin tanggal 11 April naik tinggi banget berapa persen ini 37 persen 37 persen nah kenapa koin ini stable 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 karena banyak holdernya karena banyak holdernya ada pun kalau dia naik begini berarti ada orang yang nge-pump teman-teman ada yang orang ada orang yang mau join ada orang yang mau join sampai harganya 2 juta jadi menurut gue buat kalian yang sabar buat kalian yang sabar bisa entry harga entry di point ini teman-teman kalau buat kalian yang trader-trader yang sabar ya karena apa eh profitnya lama tapi stable nggak turun-turun nggak ada turunnya banyak karena banyak holdernya tapi saat dia bisa naik di harga yang tinggi karena apa banyak holdernya teman-teman dan proyeknya juga jelas jadi itu aja sih dan dia sudah memasuki masa-masa penjualan dan gue enggak saran kalian entry kalau ngeri ya gue aja dulu turun nah kalau dari Direktional indexnya trennya masih naik tapi kalau dari RSI nya nah trennya udah mulai turun teman-teman masukin masa-masa penjualan eh tapi dia masih di indeks yang tinggi yaitu 57 jadi naik jadi turun tapi agak berbahaya sih kalau kita entry harga sekarang yaitu Rp61.000 ya eh apalagi ya indikator pendukungnya indikator pendukung yang lain adalah osciliatornya osciliatornya osciliator pasar masih trend kemarin didominasi oleh balis kemarin didominasi oleh balis coba kita perkecil intervalnya dulu nah pasar masih didominasi oleh balis teman-teman dan iris ya iris juga kemarin sekarang balisnya tinggi banget jadi itu aja sih menurut gue pendapat gue tentang koin ini jadi sekali lagi gue ingatkan buat kalian eh apa ya koin ini bukan untuk eh kelepik untuk kelepik karena kembali lagi stable dan untuk entry harga sekarang sangat tidak masuk akal sebenarnya karena kenapa sudah pump dan sekarang sudah memasuki masa fase penjualan kemudian koin ini buat kalian yang sabar aja tunggu karena dari pola pergerakannya dapat kita lihat bahwa dia bisa pump sekali-sekali aja kemudian untuk entry sekarang sangat berbahaya karena kenapa sudah memasuki masa fase penjualan itu udah gue ulang beberapa kali semata jadi itu sekitar analisis tapi sekali lagi gue ingatkan bahwasannya eh gua enggak mengajak kalian untuk membeli atau memperjualkan memperjual belikan satu koin dan ini hanya analisis semata dari gue beserta pengetahuan gue ataupun saran kritikan jajan bagian silahkan gantungkan di kolom komentar eh gue kira itu aja sekian dari analisis kami lantaskan usaha ragaskan cita-cita salam astra waran